Headline News Harian Rakyat Sulsel hari ini edisi 23 Mei 2023 Berita utama panggung para petahana 6 petahana memilih untuk berjuang kembali dalam zona nyaman dalam memperebutkan kursi DPRD Sulsel Kursi DPRD Sulsel Dapil Makassar B akan diperebutkan oleh 108 bakal calon legislatif yang telah diusung oleh sejumlah partai politik Persaingan Dapil Makassar B akan dinilai sangat ketat utamanya pada persaingan internal para kader partai politik 102 caleg dipastikan akan gubur dalam pertarungan memperebutkan kursi DPRD Sulsel Dapil Makassar B Oleh karenanya, para caleg harus memiliki keunggulan dan kompetensi yang layak ditawarkan kepada pemilih Berita kedua, DKPP temukan dugaan pelanggaran Sidang dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh komisioner KPO Sulsel dan beberapa komisioner di beberapa kabupaten telah digelar 22 Mei kemarin di ruang sidang kantor bawas Lusul Sulsel Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menemukan adanya dugaan pelanggaran terkait penetapan partai politik peserta pemilu 2024 Pelanggaran tersebut yaitu perubahan status partai politik dari tidak memenuhi syarat atau TMS menjadi memenuhi syarat atau MS Komisioner KPU yang menyangkal juga telah membenarkan adanya pelanggaran setelah ditunjukkan bukti pada saat persidangan Berita ketiga datang dari Kota Parepare, Parepare pertahankan predikat WTP Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini wajar tanpa kecualian kepada Kota Parepare mengenai laporan keuangan anggaran 2022 Wajar tanpa pengecualian atau Unqualified Opinion merupakan opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material Pada 2013 BPKRI memberikan opini disclaimer kepada Kota Parepare Namun setelahnya berhasil meraih opini WTP hingga 2022 secara beruntun Demikian headline news hari ini Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.co Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas